Halo guys, welcome to my youtube channel, sahabat menur pasti udah gak sabar kan, pengen lihat video perjalanan ke solo Oh iya, di vlog gue kali ini, gue mau bercerita masih seputar solo dan mangkul negara Mau tau siapa yang gue ujak cerita hari ini, gak lain dan gak bukan, abang gue sendiri guys, yaitu gue si pangeran Hario Pondra Karna Selamat datang mas Diu, ini podcast sebelum gue cerita, terima kasih udah lama waktu, abang butas yang padat Apa, perlu perkenalan gak nih, udah disebutin tadi, gitu ya, yaudah gue tapi nambahin aja deh, halo semua temen-temennya menur dimanapun anda berada Kecinta Youtube Menur, channel Menur, jangan lupa subscribe dan like, komen, dan terus share dan ikuti Saya, kakak Andanya Menur, GP Pondra KarnaJS dari kota Solo Pada hari ini, diberi kesempatan oleh HD saya untuk berbincang-bincang Gak tau nih mau diajak ngobrol apa, digdekan gue, Noy Sekarang, mau nanya nih, apa sih aktivitas Mas Pondra sekarang ini, kesibukannya gitu Kesibukannya, ya kamu tentunya kan tau kan, cuman untuk temen-temen kamu gitu, saya mau cerita sedikit kesibukan saya Sekarang saya sebagai Pondra Karna itu, sekarang kan saya tinggal, udah intensif 11 tahun berjalan Kan tinggal di kota Solo, sebagai apa, ya sebagai bahasanya sebagai salah satu pekerja seni kota Solo Pelaku seni, pelaku tari, dan juga apa namanya, kalau secara ikonik itu saya juga, aku juga bisa dibilang Abang lo ini bisa dibilang ikonnya kota Solo, image brandingnya kota Solo Dan kemudian, satu tahun terakhir ini, saya, apa namanya, Abang lo ini kan sibuk berkolaborasi, bekerja bersama Batik Kris Indonesia Ngapain gitu, ya kesibukannya adalah berkolaborasi untuk menjadi seorang pekarya Yaitu, pendesain motif batik untuk batik Kris, yang diproduksi oleh batik Kris untuk kemeja pria premium, eksklusif, signature, terus kolektor item Dan juga diberi kesempatan oleh owner-nya, Ibu Lina Cokro Saputro, dan putrinya Mbak Elvina Cokro Saputro Untuk wanitanya, aku diberi kepercayaan, kesempatan untuk membuat stola, yaitu selendang besar, ya kalau wanita kedinginan, itu buat undangan Bagus banget loh guys Terima kasih gitu, dan udah, untuk saat ini baru season ke 2, karena ada season ke 3, bulan Desember lagi nanti, tahun depan season ke 4, ke 5, ke 6, dan seterusnya Nah, kan sekarang jadi brand ambasadolnya Batik Kris nih, gimana sih perasaannya tuh? Ya bangga ya, bangga, senang gitu, siapa sih yang gak tau sama Batik Kris Indonesia gitu kan, diantara batik-batik ternama yang besar di kota Solo Tapi, apa, kalau secara takdir pada akhirnya, abang lo ini, saya gitu, bisa sampai berkolaborasi dengan Batik Kris itu, wah rasanya senang banget, berterima kasih Dan bangga lah tentunya, suka dukanya kebanyakan, sukanya sih, Alhamdulillah Nah, kalau untuk lokalnya tuh, di Solonya tuh, apa? Di Solo sih, apa namanya, salah satu ya, yang aku lakukan atau kegiatan selama tinggal di Solo, dari 2012 itu kan, aku kan udah punya mendirikan atau menciptakan dance production yang aku kasih nama Nah, dicipta pendekanan production, nah itu ya, nah itu baru ada suka dukanya tuh, untuk dari pertam, dari sebelum, apa, sebagai pelaku seni atau pelaku tari atau sebagai koreographer atau apa namanya, apa namanya, pelatih tari dan untuk pencipta urusan jasa seni pertunjukan itu Sebelumnya kan, abang lo itu menjabat dua setengah tahun kan, sebagai salah satu dewan DPR di kota Solo, nah setelah itu, setelah resign, abang lo kan gak mau jadi artis lagi dalam arti yang kata gak mau balik ke Jakarta lagi, akhirnya secara takdir gitu, udah Musik Komit di Solo aja, walaupun harus nyemplung lagi dari awal lagi, karena untuk banting setir dari dunia kedewanan, politik ke dunia seni tari, yaitu, itu kan kontras banget kan gitu, nah itu suka dukanya ada disitu, sampai akhirnya Seiring dengan sejalannya waktu, sampai diakuin, adik cipta pun udah karena, sampai dari yang gak ada duitnya, sampai bisa menjadi salah satu yang terbaik di kota Solo, Alhamdulillah Dan kemarin, abang lo habis perform di Solo International Performing Arts yang diadakan setiap tahunnya oleh Bunda Irawati Kusumarasri, salah satu keluarga kita juga, Trahmang Penegaran From Zero to be Hero Ya gitu lah terus, akhirnya dikasih kesempatan, diberi, diberi, apa namanya, kesempatan, mas istri buat closingnya dong gitu, oh dengan senang hati Bunda gitu, ya buat temen-temen, buat temen-temen yang menur juga, bisa dilihat tuh, apa namanya performance terakhir, aku, saya, di acara Solo International Performing Arts, SIPA Belum lama ini guys, nah gue mau nanya nih, soal masa kecilnya mas Pondra nih, kan dulu sama Mama Mega nih, gimana suka dukanya sih? Kan banyak kan orang belum pernah tau Kan banyak kan orang belum pernah tau Iya jadi, dari SD tuh, adek kakak, cuman gak pernah tinggal bareng Cerita singkatnya adalah, waktu SD itu, kan tinggal sama Mama Mega, sebelumnya kan, tinggal sama Mama Suma kan, cuman terus udah gitu, udah deh sini Pondra, aku suka, aku angkat anak aja dan kemudian aku, aku, apa, aku besarkan, aku didik, Aku, pokoknya aku, 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 pokok beliaunya yang Mama Mega gitu ya, dan ya udah selama SD itu, aku bener-bener, bener-bener mendapatkan, abang lo ini bener-bener mendapatkan pendidikan dan, apa tuh namanya, bekal tuh dari dua orang Kalau ditanya tuh dari mana, bukan, ya dari orang tua ya, baru sekarang-sekarang ini, tapi dari, dari abang lo kecil itu, yang udah brainstorming, ngedidik, nge-apa namanya, nge-nge-bentuk itu, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Aku gak dididik oleh beliau berdua gitu, juga hasilnya juga gak sekuat dan seperti ini Tegar dan kuat Nah, aku mau nanya nih Ya, aku udah tau nih pertanyaan yang ini nih Yang lagi heboh, yang caption di IG itu Yang lagi jadi viral banget deh Itu, kenapa sih? Aku gak nyangka loh sampe viral apa engga Atau pokoknya viral lah yang aku denger gitu Jadi gini loh menur, abang lo itu tuh kepingin, apa orang tau bahwa abang lo ini juga udah gede, udah umur, malah gitu Iya gitu, apa namanya Boleh dong gitu, yang namanya Pondra ini yang tau kurang lebihnya, yang paling tau lah sebenernya gitu Bagaimana keadaan situasi kondisi hati dan keadaan di Purwamankunegaran Kan abang lo yang ngalamin itu semua kan gitu Yang ting, karena tinggal di Purwamankunegaran bisa dibilang tuh sendiri Sementara kan kalau kebesar kita di Jakarta kan gitu Dan sejak lama ya sih itu dulu ya Iya dan kemudian ya udah dalam keadaan situasi kondisi yang sekarang ini sedang aku gue hadapin gitu Ya sebenernya sih itu curahan hati yang, apa namanya Ingin menyadarkan bahwa abang lo ini punya pemikiran sendiri juga Yang semua diawali dengan nama itu, niat inksun, baik adanya Abang lo ini insya Allah pengen jadi orang yang Membela dan menegakkan keadilan dan kebenaran Yaudah itu yang pengen diketengahkan tuh adalah itu gitu Bapak jangan lupa, di dalam keluarga kita Keluarga besar bangkunegaran itu juga ada nyempil nih yang namanya Pondra, Menur dan juga ya Ada keluarga yang masih ada sampai sekarang yang bener-bener masih berkiprah di negara Republik Indonesia ini Yang gimana pun juga itu ada pertalian darah dan saudara dan keluarga besar juga begitu Nah terus udah gitu, itu ngalir aja sih bahasanya dan bahasanya ngalir aja Dan maksud dan tujuannya juga pingin ngingetin gitu Abang lo ini sebagai manusia spiritual, spiritual dan sebagai spiritualis yang menjalani tradisi budaya Dan kemudian juga menjunjung tinggi, apa namanya, keluarga besar dan menjunjung tinggi juga para pendahulu kita gitu, luar kita gitu Ya pokoknya jangan lupa deh, disitu gue kasih, apa namanya, nasehat-nasehat, penyadaran-penyadaran yang bertujuan untuk Jangan lupa, pokoknya ya link, udah gitu aja sih Itu pokoknya ya, jadi betul banget tuh Mungkin orang salah, ada yang salah persepsi, ada yang pengertian iya Ya itu tergantung dari persepsi dan pemikiran orang masing-masing gitu Kalau misalnya gue juga bacanya sensitif ya itu kan menjadi sebuah sensitivitas tersendiri buat yang membacanya Tapi kalau yang membacanya dengan pikiran jernih gitu, dengan hati yang lapang gitu ya Dan abang lo dapet pengakuan dari wartawan senior dan wartawan senior juga Mereka, baik, minta izin ke abang lo ini untuk, mas boleh gak kami undang? Oh, unggah gitu kan Ya, mau gak ngerti kan teman-teman wartawan gitu Aku beri abang lo ini beri kebebasan kepada rekan-rekan wartawan media pers yang emang baik-baik dan sopan-sopan gitu Kayaknya istilahkan semua gue kalau, apa namanya Itu sebagai bahasa, bahasa lainnya kan sebenernya abang lo ini kan dari sisi, dari sisi, apa namanya Seorang yang dewasa dan ingin menyampaikan sesuatu yang bijak ya insya Allah gitu kan Ingin, ingin mengajak gitu, nunjukin gitu Ini lo abang lo juga bisa bersuara dan punya pemikiran yang bukan pemikiran anak kecil Atau ini pemikiran seorang bahasanya pernah jadi politikus atau orang politik dan juga ya berada di ranah Itu yang bukan omongan cuma selintas lalu aja Ya itu sih, apa namanya yang abang lo maksud dan inginkan gitu Cuma kasih pernyataan atau skapur sirih atau apa namanya, pemikiran mijak aja sih gitu Nah ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat menurut Apa yang Mas Mondra lakuin Akan lakuin ya Akan lakuin kalo Jadi KGPA maksud nubur 10 Bahasa sopan itu kalo sampe abang lo atau sampe saya akun menjabat Pada dasarnya pokoknya semuanya kalo buat saya tuh Apa namanya buat abang lo ini buat aku itu lillahi ta'ala gitu Lillahi ta'ala bener-bener berpasrah Bener-bener berpasrah justru jangan gak ada buah-buah apa Buat abang lo ini eh Pondra lo bisa gak lo lo makin merunduk makin 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 neken diri lo hati lo ke bawah gitu Insya Allah bisa Karena bener-bener apa namanya dalam situasi dan kondisi Seperti sekarang ini kita masih berduka juga ya Jangan lupa itu sebaru mau 100 hari gitu Itu pokoknya tempa Apa bukan tempaan ya Menempa dirinya itu Ya itu pokoknya Semakin neken diri Eh jangan dikira abang lo ini gak dek-dekan ya Walaupun senyum seperti ini Tetep aja pikirannya bebannya banyak Nah apa yang dilakuin Iya tau Apa namanya Kedepannya kan Ini kan bicara konsep ya Ini sebenernya rahasia loh Tapi udah milo nih Guys Insya Allah Ya pokoknya ingin memajukan yang perlu dimajukan di utama makan dalam Namanya prioritasnya Dikit saja ya Itu pariwisata Seni, budaya, tradisi Ya Ya pariwisata Itu yang digenjot Dalam artian kata Yang ingin digenjot Yang Diciptakan adalah Kemajuan dalam segi pariwisata Yaitu ya pariwisata Dan permusiuman Puromangkunegaran Apa Pariwisata ya Pariwisata itu udah the whole package Masuk ke pariwisata Bayar Kemudian apa yang disuguhkan Ya itu segi seni arsitektur Kemudian apa namanya Seni, budaya, tradisi Tari Dan apa namanya Pertunjukan Dan terlebih adalah Per dunia Bukan dunia permusium Dari sisi segi permusiumannya Mangkunegaran tuh ada apa sih gitu Kamu datang deh itu Mangkunegaran tuh Seni, budaya, tradisi Keseniannya Kemudian bangunannya Arsitekturnya Terus ditambah lagi tamannya Dan sejarahnya juga ya Itu ditambah lagi Mungkin kan ada apa lagi Itu loh Museum itu gila koleksinya Itu gak ada dimiliki oleh Museum-museum lain Atau mungkin bahasanya Lebih sopan lagi Pokoknya Mangkunegaran Koleksinya gila deh Beda sendiri Itu kurang lebih seperti itu Konsepnya Dan Hal lain adalah Ya pokoknya Yang bisa digenjot Itu Apalagi di kota Solo ya Solo adalah salah satu Kota pariwisata Kan Menur gitu Jadinya Ya itu pariwisata Sehingga budaya tradisi Dan Apa namanya Sosial, budaya, dan Kepemudaan Oke gue tambahin ya Noy juga Abang lo ini Ya gue menghadap daripada Dua quote Orang besar Pendahulu kita yang luar biasa Yaitu Yang kita Ya gue terharu deh Hehehe 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 Dan Studer Itu Quotenya adalah Perjuanganku lebih mudah Karena Melawan pejajah Namun perjuangan kalian Akan lebih sulit Karena Melawan bangsa Atau dalam kurung Buka kurung tutup saudara sendiri Dan yang kedua adalah Quote dari Seorang Gus Dur Adalah Tidak ada jabatan Di dunia yang perlu dipertahankan Mati-matian Saya tidak peduli Mau popularitas Saya hancur Dividnah Dicaci maki Atau dituduh apapun Tapi sukseksi Di Pura Makunegara ini Harus tetap dijalankan secara adab Dan diselamatkan Dari Perpecahan Itu Oke Dan satu lagi juga Numpang ya Kasih Pencerahan buat temen-temen gitu Apa dalam Hal yang Tanda kutip Katanya suksesi gitu Padahal itu kata-katanya Salah satu Salah satu Kalimat yang Ngagu banget Di kuping abang lo ini Ibaratnya Pamali gitu Untuk Disebut gitu Cuma Buat temen-temen Yang Ya Apa namanya Adalah hak Temen-temen untuk Berkomentar Memberikan Opininya Perkataannya Cuma Please Kalau boleh saya Sampaikan gitu Apa yang sedang terjadi sekarang ini tuh Tidak Sepatutnya Selayaknya Dipergujingkan gitu Itu kan ibarat Kalau dipikir Dipikir ya Kalau secara mendasar gitu Temen-temen komentar A, B, C, D itu Itu kan sama aja Apalagi di dalam Di dalam Suksesi ini Saya tidak sendiri Gitu Dan semua Adalah Saudara-saudara saya Nah Gue mau nangis lagi nih Makanya Apa ya Kalau boleh Ngomong tuh Jangan judging Jangan Menciptakan Perpecahan Dalam artian kata Ya sedih loh rasanya Yang harus dihadapi Itu bukan Bukan temen Tapi saudara sendiri Gitu Saudara sendiri Dan itu udah dari 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 Temen-temen harus tahu Gimana rasanya jadi saya Temen-temen harus tahu Rasanya jadi saya Gitu sih Jadi Apa namanya Ini juga negara Pancasila Dan saya seorang Pancasilais Jadi Tidak perlu Temen-temen untuk Apa namanya Berkata yang Sifatnya memojokan saya Dan kami Yang ada Disini yang sekarang Menjadi Sorotan Gitu Ini itu aja sih Kalau dari saya Terus juga buat menur Gitu please Kalau komen Buat adik saya Juga Komennya yang membangun ya Gitu Dan kemudian Saya sebagai abang Gitu Disupport Aja didukung Walaupun Ini baru awalan Tapi akan menjadi besar Dalam Dalam waktu yang singkat Dan nantinya Kedepannya Sekarang besok Lusa dan kedepannya Sukses buat adik saya Dan buat temen-temen semua Yang mengikuti Senang support lah Iya Cerita Dari YouTube Menur ini Kurang lebihnya begitu Terima kasih ya Mas Onar Sama-sama Hadir di Channel YouTube Menur Bercerita Podcast Buat lo Tapi lo udah berhasil Gue nangis terus sih Gila banget Jangan lupa Subscribe Share Like dan Comment Dan jangan lupa juga Tauti protokol kesehatan ya See you Bye Bye